Tapi dengan adanya alat musim potong itu, kok makanan itu menjadi lemes, menjadi kecil-kecil tercacah, menjadi lembut, akhirnya sapi itu hampir keseluruhan termakan. Halo sahabat mirauza, hari ini sore ini saya berkunjung di tempat Pak Subandi, saya sama teknisi kirim mesin di tempat Pak Subandi, kebetulan Pak Subandi ini kulit tenang sapi ini besar-besar sekali, namanya sapi apa Pak Subandi ini? Ada yang limusin, ada yang simetal. Sebelumnya menggunakan mesin, gendalanya apa Pak Subandi yang dihadapi? Ya pakaian itu banyak yang terbuang, katakanlah ada makanan satu ikat besar, itu katakanlah yang termakan tidak lebih dari 50%, tapi dengan adanya alat musim potong itu, kok makanan itu menjadi lemes, Menjadi kecil-kecil tercacah, itu menjadi lembut, akhirnya sapi itu hampir keseluruhan termakan. Dan waktunya dengan menggunakan peso tradisional, itu mungkin waktunya bagaimana Pak Subandi? Ya kalau menggunakan tradisional, satu ikat itu nyacahnya mungkin ada sepuluh menit, tapi kalau pakai mesin itu, sepuluh ikat itu hanya terjalan ya sekitar sepuluh menit akhirnya itu. Setidaknya satu ikat tradisional sepuluh menit, tapi sepuluh ikat menggunakan mesin juga sepuluh menit. Sudah terbantu Pak, terus harapannya Pak Subandi setelah sudah membeli mesin dari sepuluh kusratif, terus nanti dengan menggunakan pakan alternatif limbah pertanian jagung seperti ini, Ini kadang kan dibuang, ini ternyata isinya juga memenuhi syarat untuk peternak sapi. Ini sapinya ada berapa Pak di Bantuan? Di sentaran. Nanti rencana kalau memang itu lancar dan saya tidak aktif di kepolisian rencana akan saya tambah di kantar di belakang. ke pensiunnya kurang berapa tahun lagi kira-kira nanti 7 bulan lagi mau pensiun 7 bulan ya Pak Subanti ini ternyata membicis peluang untuk peternak sabi karena di lingkungan Magetan ini banyak orang menanam jagung tapi memang untuk limbah pertanian jagung jarang dimanfaatkan kebetulan dengan Pak Subanti saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini termasuk kita melihat suatu keuntungan dari memelihara sabi selain pohon jagung ini Pak Subanti kira-kira apa lagi yang dimanfaatkan untuk pakan tanak sabi ini? semua pakan sabi, semua hasil pertanian itu bisa termakan tapi kalau tidak pakai alat itu yang seperti ininya dibuang tapi kalau pakai alat, kalau pakai alat itu keseluruhan yang bisa tercacah dan bisa dimakan ini sedikit saya bincang-bincang dengan Pak Subanti ini untuk menginspirasi untuk customer dari CPI Migratif kalau mau peternak ini sosok Pak Subanti juga hari ini sangat menginspirasi bagi peternak pemula terima kasih saya bincang-bincang untuk ke depan saya telahkan Pak Subanti sukses untuk peternak sabi terima kasih CPI Migratif Wira Wiri Wira Usaha selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati